Membuat generator listrik tenaga angin dengan baling-baling vertikal. Bahan-bahan yang digunakan antara lain, solder, spidol, gunting, botol bekas, kawat, dinamo, dan lem. Pertama, siapkan 4 botol bekas. 3 botol bekas akan kita ambil bagian bawahnya saja. Dan 1 botol bekas kita biarkan utuh. Botol-botol ini akan kita buat menjadi baling-baling vertikal. Jangan lupa subscribe tobicin.com Botol yang utuh kita lubangi ujung dan bagian bawahnya. Nanti lubang ini akan digunakan tempat kawat masuk. Kemudian kita akan membuat baling-baling vertikal. Kemudian kita akan membuat baling-baling vertikal dengan melakatkan 3 buah bagian bawah botol ke bagian botol yang masih utuh. Langkah selanjutnya, siapkan dinamo dan kawat. Kita sambungkan kawat ke ujung dinamo dengan solder. Kemudian masukkan kawat ke botol. Dan lem kawatnya agar botol dan kawat bisa berputar bersama. Jangan lupa subscribe tobicin.com Selanjutnya, kita tempatkan dinamo ke penyangga. Penyangga kita ambil dari plastik pawangi toilet yang telah kita lubangi atasnya. Kemudian kita buat penyangga baling-baling dari kayu. Seperti dalam video. Langkah terakhir, kita sambungkan kabel dari dinamo ke multimeter. Untuk melihat berapa voltasenya. Ternyata voltase yang dihasilkan cuma sekitar 0,25 sampai 0,3 volt. Baling-baling vertikal ini ternyata tidak bisa berputar cepat sehingga voltase keluarannya kecil. Untuk bisa mencarat handphone atau menyalakan lampu, minimal kita butuh 4 generator seperti ini yang dipasang secara serial. Nah, untuk membuat generator listrik tenaga angin yang bisa mencarat handphone dan menyalakan lampu, silahkan lihat video berikutnya. Silahkan klik video ini. Silahkan klik video ini. Silahkan klik video ini. Silahkan klik video ini.